Juga terjadi di kota Payakumbu. Pedagang gorengan sangat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga minyak goreng curah dan kemasan serta memantau ketersediaannya di pasar tradisional. Meski harga minyak goreng curah masih terbilang normal Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter, namun pedagang makanan di Payakumbu mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng tersebut. Kondisi ini terjadi sejak pemerintah mencabut harga jual eceran tertinggi minyak goreng curah. Sebelumnya pedagang gorengan mengaku menggunakan minyak goreng kemasan, namun karena harganya yang cukup tinggi saat ini, mereka ingin kembali menggunakan minyak goreng curah. Pedagang berharap pemerintah dapat membantu ketersediaan minyak goreng curah agar kembali normal. Sementara untuk harga jual minyak goreng curah di tingkat pengecer mencapai Rp20.000 per liter. Meski penggunaan minyak goreng curah dinilai lebih boros dibandingkan minyak kemasan, namun pedagang tidak ada pilihan lain karena harga minyak goreng kemasan saat ini sangat tinggi dibanding sebelumnya. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Edward TKI Sumatera Barat.